Terima kasih. Saya mengisi materi ini, ya kemarin ya ditembak, tapi ya insya Allah mudah-mudahan saya memiliki sedikit cerita pengalaman yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Ya saya harapkan bermanfaat bagi semuanya. Kalau saya flashback belakang, selama 13 tahun saya bekerja sebagai karyawan, mulai dari teknisi sampai terakhir posisi saya itu sebagai general manager di sebuah perusahaan swasta. Nah banyak sekali lika-liku perjalanan, boleh dikatakan sangat bermanfaat bagi saya. Dan di 2014 saya memutuskan untuk membuat perusahaan sendiri, perusahaan IT pada saat itu. Saat itu saya membuat marketplace instan, dan pada saat itu boleh dikatakan Tokopedia Bukalapak itu belum terlalu ramai, belum ada. Malah yang ada hanya lazada saja pada saat itu. Di tengah perjalanan, yang namanya bisnis itu, kita harus hati-hati. Bisnis itu kita tidak boleh percaya saja sama orang, sama partner kerja atau siapapun. Boleh dikatakan, saya pada saat menjalankan bisnis itu, mengalami kegagalan karena terlalu percaya oleh rekan kerja saya. Dan sangat banyak materi yang dirugikan pada saat itu, malah salah satu aset saya berharga itu, boleh dikatakan hilang juga. Nah, selanjutnya saya tidak patah arang, akhirnya saya membangun bisnis startup pada saat itu. Saya membuat bisnis e-parking, cuman karena dananya sangat besar, bisnis e-parking ini saya hold dulu. Dan ternyata ada bisnis yang lebih menjanjikan pada saat itu, yaitu bisnis di bidang kuliner. Memang kuliner itu boleh dikatakan reksihan sih uangnya, cuman jika kita kelala dengan benar, dilakukan dengan baik, dengan ikhlas, dari hati, Insya Allah bisnis itu akan menjadi besar, dan yang namanya bisnis startup itu banyak jenisnya. Boleh dikatakan ada di bidang pendidikan, ada ruang guru lah, tutor, jenius dan sebagainya. Mereka itu berawal dari keresahan sih sebetulnya. Pada saat itu mungkin mencari les itu sulit harus keluar rumah, dan akhirnya ada ruang guru tinggal di rumah bayar, harganya kata-kata mahal, akhirnya adalah ada berbagai macam aplikasi dan juga di bidang agriculture juga. Ya ini boleh dikatakan memutus mata rantai hijau di tengah jalan, dan juga ada bidang kesehatan. Nah ini saya pernah nyoba juga, halodok ternyata mencoba aplikasi ini menyenangkan dan gratis pada saat itu. Ada di bidang transportasi juga, gojek, grep, dan sebagainya. Pada saat itu kan boleh dikatakan banyak sekali angkot yang ugal-ugalan, berhenti di tengah jalan, dan sebagainya. Akhirnya ada solusinya yaitu gojek. Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Ini adanya Bukalapak ini menguntungkan bagi UMKM sebetulnya. Produk-produk yang tidak tahu cara memasarkannya, bisa kita pasarkan di Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Nah ini di bisnis kuliner ini, yang sebetulnya tidak terlalu, tetap dengar tapi menjanjikan. Ada kref, kref itu mencari restoran. Ada berry kitchen, berry kitchen ini catering. Zanana, Tempe Crazy itu ya boleh katakan produk-produk 9 lah. Jenis-jenis kuliner itu kita bagi menjadi pertama food service. Food service ini meliputi restoran, kafe, catering, food court, kantin juga, dan lain-lain. Ada juga yang namanya fast cooking consumer goods. Nah ini makanan-makanan yang mudah diminum, mudah dimakan. Sekarang kan banyak nih, apalagi melalui aplikasi online. Cari makanan itu mudah, cari minuman itu sangat mudah sekarang. Pengen apa? Buka handphone, tinggal beli, bayar, dan uang juga tidak perlu kita menggunakan uang cash. Nah ini yang terakhir itu food innovation. Ya food innovation ini makanan-makanan yang mengandung protein, bervitamin misalkan untuk kebutuhan makanan untuk kebutuhan yang mengandung banyak vitamin A, vitamin C, dan sebagainya. Nah ini banyak, saat ini banyak dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha sebetulnya. Para UKM-UKM membuat 9-9 atau makanan yang mengandung protein tinggi. Apalagi kan sekarang banyak yang, apa, masyarakat yang membutuhkan makanan sehat. Sekarang masyarakat itu sudah pintar hentikan makanan itu. Nah ini buat rekan-rekan yang mau memulai bisnis kuliner, sebetulnya atau bisnis apapun, ada 9 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, ide. Kita mau bikin bisnis model seperti apa sih untuk ke depan itu? Kira-kira kita mau membangun 9 makanan seperti apa? Kita cari idenya. Dan ide ini dibagi empat jenis. Pertama, ide yang sengaja kita cari. Kita punya uang, kita pengen cari ide yang menarik nih. Yang digemari oleh konsumen. Makanan yang cepat dijual. Nah kita sengaja mencari ide seperti itu. Ada juga ide yang tidak sengaja. Nah boleh dikatakan bisnis saya si daun, si daun adalah cemilan berbahan dasar dedaunan. Saat ini si daun yang sudah keluar itu rasa singkong, eh maaf, varian singkong dan varian pepaya. Rasanya beragian aneka ragam. Untuk singkong sendiri rasanya gurih dan pedas. Dan untuk pepaya sendiri rasanya ya manis semuanya. Dan ke depan insya Allah kita akan membuat terus melakukan diversifikasi dengan varian-varian lainnya yang saat ini kita sedang analisa yaitu dari daun kelor dan daun sirih yang akan kita lanjutkan pembuatannya. Kemudian di ide ini membutuhkan berapa sih biayanya? Nah itu harus dihitung benar-benar dari ide ini. Jangan sampai di ide ini kita asal membikin tapi bingung memasarkannya. Kemudian ketiga, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Bisa juga kita lihat sekarang yang lagi ramai apa sih. Kita lihat. Misalkan kemarin lagi musim Dalgona dari Kopi Dalgona. Semua orang bikin Kopi Dalgona di setiap online itu banyak sekali yang jualan bisnis Dalgona ini. Di Instagram dan sebagainya. Dan kalau kita modifikasi sedikit, misalkan kita bikin Dalgona rasa vanila, Dalgona alpukat, Dalgona dan sebagainya. Itu namanya ide yang kita tiru tapi kita modifikasi. Ada juga yang keempat, Ide kita Kopi Pes benar-benar Kopi Pes. Misalkan sekarang lagi musim, Cilok bumbu, Semua bikin cilok bumbu. Cireng bumbu, Semua bikin cireng bumbu. Atau cireng rujak, Semua bikin cireng rujak. Malah yang ada, Pesaingnya semakin banyak. Pembelinya ya itu-itu juga sebetulnya. Di sini, Kita sebagai owner, Kita harus pintar-pintar melihat pasar, Pintar-pintar melihat market. Ketika kita sudah menemukan idenya, Kira-kira berapa harganya, Kita melangkah ke bootstrap. Di bootstrap ini, Boleh dikatakan perlu kita diterima gak sih sama konsumen? Sejauh mana perlu kita diterima oleh konsumen? HPP-nya berapa? Nah, itu yang paling penting, Menghitung HPP. Nah, teman-teman, Daripada bingung-bingung menghitung HPP, Saya kasih bocoran sedikit, Cara menghitung HPP yang gampang. Kalau, karena banyak sekali di Google itu, Cara menghitung HPP, Malah kita bingung cara menghitungnya. Cara menghitung HPP yang gampang itu, Misalkan, Omset kita 10 jutaan ya. Omset kita 10 juta, HPP-nya paling tidak, 5 juta, 100 persennya. Cara menghitung itu sangat mudah. Itu HPP, Dan laba bersihnya berapa? Minimal 2,5 juta. Jadi, diusahakan HPP itu 100 persen dari, Harga penjualannya nanti. Jangan sampai, Kita ambil untung-untung, Asal untung aja, Asal besok, Bisa bikin lagi, Bisa bikin produk lagi. Nah, lama-kelamaan, Ketika pasar jenuh ya, Bisnis kita juga akan jenuh juga, Kalau seperti itu. Di bootstrap ini, Langkah-langkahnya ya, Boleh dikatakan, Tentunya kita punya saudara, Punya teman-teman, Dari ide ini kita bentuk, Kita jadikan, Kita coba, Trial ke teman-teman kita, Trial ke saudara-saudara kita, Tidak juga dulu itu, Boleh dikatakan, Selama 3 sampai 6 bulan, 6 bulan itu, Kita belum menjualan pada saat itu. Saya coba, Kasih ke orang tua, Gimana rasanya, Oh kurang ini. Saya kasihkan lagi ke teman, Gimana rasanya, Oh enak, enak. Nah, tapi teman-teman gini, Ketika kita membelikan, Sample produk kepada, Saudara atau teman, Lihat, Ekspresi wajahnya. Terkadang ada ekspresi wajah yang, Dia bilang enak, Tapi enak menghargai. Atau emang, Dia benar-benar enak, Merasakan produk kita. Kita, Belajar membaca, Mimik wajah. Ketika kita berikan, Oh enak, enak. Tapi kita lihat, Mimik wajahnya dia, Enak itu, Memberikan feedback, Nggak ke kitanya. Atau dia, Kaget. Tapi bahan apa ini? Kok bisa gini bikinnya? Nah itu, Kita bisa lihat dari sana, Sebetulnya. Jadi jangan, Mentah-mentah menerima, Masukan dari, Teman atau saudara kita. Nah itu di bussrep. Kemudian, Setelah, Di bussrep, Tahap selanjutnya itu, Kesid. Kesid ini kita udah mulai jualan. Jadi jangan sampai, Ketika kita punya ide, Lihat orang lain, Langsung jualan lah. Hajar boleh. Nah seperti itu. Kita harus, Ketika, Di sini ini, Kita harus berpikir juga, Berapa sih omset yang mau kita hasilkan? Berapa sih produk yang ingin kita jual, Setiap bulannya? Dan ini bisa dihitung sebetulnya. Berapa kemampuan kita membuat, Produk setiap bulan? Misalkan setiap harinya, Kita bisa bikin berapa bungkus, Maksimal berapa bungkus, Setiap minggunya berapa bungkus, Setiap bulan berapa bungkus. Harga jualnya berapa? Hpb-nya berapa itu bisa ketahuan. Dan kita harus menargetkan, Ketika misalkan kita bisa menghasilkan, Satu bulan itu seribu bungkus, Target penjualan kita minimal, 75 persennya. Minimal ya. Harus seperti itu. Makanya, Gimana caranya agar, Produk kita diterima oleh pasar. Lalu setelah itu, Kita kan ingin naik level lagi. Pastinya lah. Kemudian kita cek kapasitas produksi kita. Kalau kita mau naik lagi ke ruang satu ini, Harus tambah human power, Atau, Tambah peralatan, Bia promosi, Dan sebagainya. Ini harus kita perhitungkan. Di ruang satu ini, Boleh katakan, Kita rajanya lokal. Produk kita dikenal di kota kita. Di Bandung misalkan. Oh, produk kita sudah, Batagor Ahmad misalkan, Sudah terkenal di Bandung. Atau roti kek, Ibu Susi, Sudah terkenal di Bandung. Nah ini round satu. Jadi round satu mau naik ke round dua, Kita ulangi lagi. Kapasitas produksinya kita cek lagi, Tambah man power lagi, Tambah peralatan lagi. Karena ketika round dua itu, Kita sudah mulai dari kota ke kota lain. Sudah mulai ke Jakarta, Ke luar pulau, Ataupun ke, Ke Jayapura dan sebagainya. Nah itu. Dan round tiga, Kita sudah dikenal secara nasional. Produk kita sudah dikenal secara nasional. Misalkan Amanda, Amanda itu dikenal di mana-mana. Nah itu di round tiga. Ketika Amanda mau bermain ke round empat, Round empat itu menyebrang ke negara tetangga, Mulai ekspor. Dia itu mulai lagi menghitung kapasitas produksi, Tambah man power, Tambah peralatan, Baya produksi. Dia mulai menghitung lagi. Karena boleh dikatakan, Kapasitasnya akan meningkat terus. Nah sekarang ini, Round empat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Banyak sekali pelatihan-pelatihan, Untuk produk UKM bisa ekspor. Banyak sekali. Kalau teman-teman perhatikan, Sera online Instagram, Banyak sekali pelatihan-pelatihannya. Dan pelatihan ini gratis. Kelas-kelasnya gratis. Dan di round empat ini, Kita sudah mulai menyebrang ke negara-negara tetangga. Di round lima, Nah ini round lima ini, Penetrasi kita sudah mulai, Lebih jauh lagi malah. Di round lima ini, Kita sudah mulai ke berbagai negara. Berbagai negara itu sudah dikenal. Contohnya apa ya, Misalkan Starbucks. Kalau Starbucks itu sudah banyak dikenal ya, Mana-mana Starbucks itu. Selanjutnya, Round enam adalah, Bisnis kita sudah mendunia. Amin. Ya mudah-mudahanlah, Contohnya apa? Coca-Cola misalkan. Coca-Cola itu di mana-mana ada. Malah ketika kita butuh di warung saja ada. Nah ini, Bisnis round enam. Saya kebayang dong, Berapa kapasitas produksinya, Berapa karyawannya, Peralatannya apa saja, Dan biaya promosinya seperti apa. Nah teman-teman, Ada sebuah cerita, Ini real cerita ya. Ada seorang mahasiswa, Jualan panci. Jualan panci, Dengan biaya, Promosi, Per hari, Satu miliar. Gila enggak? Satu hari, Satu M. Tapi dia menjualnya di, Alibaba. Tractionnya itu luar biasa. Dia berani, Melakukan itu karena, Penghasilan dia, Income dia, Lebih dari itu. Nah itu, Kenapa pentingnya, Dia promosi. Nanti akan kita bahas, Di belakang. Nah, Selanjutnya, Ke ide tadi. Gimana sih, Menciptakan ide unik? Gimana, Kita mencari ide. Nah ini ada sedikit, Contoh-contoh gambar. Nah seperti ini misalkan. Produknya, Biasa saja. Isinya sebetulnya, Puding misalkan. Puding, Cuman, Dia mengemas, Dengan cara cantik. Dia masukkan puding itu, Ke dalam jar, Dalam, Topless. Di atasnya, Diberi sedikit, Quote-quote, Tentang kehidupan, Tentang apalah, Tentang kegalauan. Dia tambahkan pita, Dia tambah cantik, Dan dia sediakan sendok. Nah, Ini adalah satu, Salah satu ide unik. Bisa juga seperti ini, Krabs, Dengan warna-warni, Toppingnya, Nah ini, Membuat anak-anak, Biasanya. Lebih tertarik. Bisa juga seperti ini, Burger, Yang, Misalkan atasnya, Di, Apa, Dimasukkan batang bambu, Agar mudah, Memakannya. Bisa juga seperti ini, Nah, Baso, Baso buaya, Tapi gak gini amat, Kayaknya, Saya aja ngeri makannya. Kemasan juga, Teman-teman harus unik, Bikin kemasan. Jangan asal bikin kemasan, Jangan asal kita, Menciptakan kemasan. Atau jangan lurus-lurus, Ajalah kemasannya. Ini ada beberapa, Contoh kemasan, Yang menarik juga. Karena apa? Tampil itu, Sangat penting. Karena, Ketika kita, Ketika kita jualan, Konsumen itu, Menggunakan, Pancar inderanya. Dia menggunakan, Tanya untuk melihat produknya, Kemudian, Menggunakan, Hidungnya untuk penciuman. Misalkan, Teman-teman, Pergi ke mall, Ada, Roti boy itu. Roti boy itu, Walaupun jauh, Baunya mengejar. Di lantai satu, Lantai dua, Lantai tiga, Baunya itu kemana-mana. Nah, Itu yang digunakan, Sebagai, Strategi marketingnya dia. Seperti itu. Kemudian, Kenapa sih, Orang memilih, Membeli, Produk kita. Nah, Ini, Pertanyaan yang, Boleh katakan, Harus, Kita tahu jawabannya. Pertama, Produk kita, Wajib enak. Enak itu, Sebuah kewajiban. Enak itu, Sebuah keharusan, Untuk sebuah, Produk. Gimana sih, Caranya kita, Tahu bahwa produk kita itu, Enak atau enggak. Sering melakukan, Uji sampel. Kalau kita, Coba kita makan, Kalau kita sendiri, Sering makan itu, Sering menambah, Atau anak-anak kita suka, Orang tua kita suka, Saudara-saudara kita suka, Insya Allah, Makan itu enak. Minta lagi lah. Dan, Banyak yang memuji. Seperti tadi, Ketika kita memberikan sampel, Lihat mimik pajaknya, Dia hanya menghargai saja, Atau benar-benar takjib dengan produk kita. Enak itu, Wajib. Kemudian, Kualitas, Kualitas makanan, Benar-benar sejaga. Apalagi ketika produk kita, Sudah memiliki PIRT, Ataupun sertifikasi halal. Itu diperiksa, Habis-habisan itu, Ketika audit dari, Departemen Kesehatan itu. Mulai tutup kepala, Penggunaan masker, Kebersihan tempat, Itu cuma diperiksa. Jangan sampai ketika kita akan, Makan sebuah produk, Ada rambut diatasnya. Ataupun produknya basi. Nah, itu sangat penting. Jangan sampai nilas titik, Perusahaan susu sebelangga. Karena, Apa ya, Dari satu orang yang viral, Bisa menghancurkan bisnis kita. Makanya hati-hati. Benar-benar QC dari kita itu, Walaupun kita kerja-kerja cuma berapa orang, Kita harus cek benar-benar. Kemasannya juga harus di cek. Jangan sampai kemasannya bolong, Atau bocor, Akhirnya produk kita melempun. Nah, itu sangat penting. Harga. Orang-orang itu sekarang memilih harga yang murah. Membandingkan harga-harga yang murah. Jika kita belanja online, Pasti, Ibu-ibu ini, Sering memperhatikan, Beda 100 rupiah saja, Orang akan pindah ke lain hati. Betul, betul. Nah, seperti itu. Kita benar-benar harus, Apa ya, Survey juga, Harga kita itu. Harus benar-benar bisa, Tahu harga kompetitor kita berapa. Tapi, Murah bukan berarti murahan. Ingat, Murah bukan berarti murahan. Selanjutnya, Produk Unik. Gimana sih menciptakan produk yang unik itu? Misalkan, Kita bikin produk Seperti tadi, Yang jalan baso, Kemana itu lagi musim, Baso beranak lah, Baso mercon, Dan sebagainya itu, Mereka sengaja bikin unik. Atau, Sekarang itu, Yang lagi musim itu, Keju-kejuan, Keju dibikin apalah. Akhirnya, Orang penasaran, Untuk, Memilih produk tersebut. Kemasan, Penting banget kemasan. Ini ada cerita di grup, Saya ikut beberapa grup UMKM. Ada seorang ibu, Menjual produk, Ketika dia merubah kemasan, Percaya nggak percaya, Omset dia, Naik seribu kali lipat. Bukan seratus kali lipat, Seribu kali lipat, Karena hanya, Dari berubah kemasan. Makanya teman-teman, Ketika kita, Mempunyai produk yang bagus, Ketika kita mempunyai produk yang, Diterima oleh masyarakat, Rasanya enak, Kita harus berani investasi, Untuk membuat kemasan yang, Bagus juga. Kemasan yang unik. Banyak yang desainer-desainer-desainer, Yang boleh katakan, Out of the book, Pemikirannya. Nanti teman-teman, Bisa sharing juga ke saya, Misalkan, Saya ada beberapa juga, Rekan-rekan dari desainer, Yang mengerti masalah kemasan juga, Sebetulnya. Kemudian, Pelayanan. Pelayanan penting. Misalkan kita punya, Kebalan di IG, Ataupun di sosial media lainnya. Kecepatan kita memberikan respon, Atau melalui WA, Ketika orang butuh, Jawabannya, Bentar. Atau, Lagi enggak ada, Atau, Dan sebagainya. Nah ini pelayanan itu harus penting, Kepada konsumen itu. Konsumen, Ketika akan membeli itu, Dia, Boleh dikatakan, Dia butuh barang cepat. Butuh pelayanan cepat. Ketika kita bisa memberikan pelayanan cepat, Ya mereka akan, Lebih aware lagi terhadap produk kita. Nah, Orang memilih produk karena viral. Kekinian. Banyak itu. Apa, Terus sekarang yang lagi viral. Oh, Makanan ini lagi viral. Orang langsung googling. Carinya dimana, Belinya dimana, Harganya berapa, Cek-cek harga. Nah itu. Gimana cara menciptakan viral? Nah, Saya juga lagi bingung juga nih, Bagaimana menciptakan viral. Nah itu, Boleh dikatakan keberuntungan juga sih, Untuk viral itu sebetulnya. Nah, Teman-teman, Setelah tadi kita, Mempelanjari tentang bagaimana caranya, Orang lain memilih produk kita, Intinya, Bagaimana kita, Menyebrang, Dari lautan merah, Ke lautan biru. Apa sih lautan merah itu, Atau red ocean strategy itu? Red ocean itu, Bagi dikatakan, Pasar yang banyak, Kompetitornya. Produk, Jenis produk yang banyak, Penjualnya. Emang banyak yang cari, Cuman kompetitornya, Bejibun, Banyak banget. Ini red ocean. Nah, Gimana sih, Kita ingin lari ke blue ocean, Caranya itu, Menciptakan, Keunikan produk. Menciptakan produk-produk yang nyelamnya, Orang lain, Boleh katakan, Kompetitornya masih sedikit. Atau boleh katakan, Tidak ada sama sekali. Menciptakan pasar yang baru. Kalau saya, Misalkan, Yang belum ada kompetitor ini, Misalkan Yakul. Yakul ini kompetitornya siapa ya kira-kira? Masih sedikit lah. Yakul itu dengan harga Rp10.000 atau Rp9.000 sekian, Bisa membeli lima botol. Dan anak-anak itu sangat suka. Pinter strateginya. Padahal isinya cemlera milik. Nah, itu. Dia bermain di blue ocean. Nah, teman-teman, Ketika kita membuat sebuah produk, Ketika kita menciptakan produk, Kita lihat produk kita yang udah ada sekarang-sehat ini. Kita bermain di red ocean ke? Atau blue ocean ke? Sayangan kita banyak atau enggak? Ketika ternyata sayangan kita banyak, Coba modifikasi produk kita, Mulai dari bentuknya, Ataupun dari kemasannya, Kita coba modifikasi lagi. Sehingga orang tertarik untuk membeli. Misalkan bentuknya, Ya, ini hanya contoh saja. Kita bikin bentuk-bentuk yang unik-unik. Sehingga orang itu penasaran. Cuma kadang-kadang ketika Orang membuat produk yang unik, Hanya viral saja sebetulnya. Dan ketahanannya belum tentu lama juga. Yang terjadi kayak mandalgona lah, Skepal. Itu enggak terlalu lama juga usia-usianya. Kalau Tahiti agak lama kemana itu. Nah, warna. Warna juga boleh dikatakan Sebetulnya untuk warna itu Yang tertarik itu anak-anak biasanya. Dengan warna-warna cerah itu. Nah, ini bikin anak-anak suka sebetulnya. Kemudian, Dari rasa sendiri. Dan dari rasa kita tidak memiliki Sebuah produk, Kita coba diversifikasi. Kita coba membuat aneka ragam. Ini contohnya citos, Ya, iklan dikit lah. Dengan rasa yang berbagai macam rasa, Orang akan penasaran. Orang tidak hanya membeli itu-itu aja Nanti ke depannya. Malah orang akan penasaran rasa ini, Orang akan penasaran rasa itu, Orang akan ingin mencoba rasa ini. Itu sebenarnya dari rasa sendiri. Jadi, coba Kita diversifikasi produk kita. Boleh dikatakan, Si daun sendiri, Variannya hanya dua. Untuk saat ini. Daun singkong dan daun bupaya. Cuma dari daun singkong sendiri, Saya bagi-bagi lagi. Ada enam rasa. Mulai dari original, Keju pedas, Balado, Balado pedas, Dan dari daun bupaya juga, Mulai dari coklat, Rasa Vanila, Dan sebagainya. Itu, Kita melakukan diversifikasi terus. Untuk rasa ini. Dan orang itu akan penasaran, Ketika sudah mencoba rasa A, Dia akan mencoba rasa B. Nanti ketika mereka sudah mencoba rasa B, Akan mencoba rasa C. Ketika semuanya sudah dirasakan, Dia akan menyimpulkan sendiri, Dia suka yang mana. Seperti itu. Kemudian, Ukuran. Nah, Ukuran juga kadang-kadang sekarang lagi viral itu, Yang jumbo-jumbo. Bikin burger jumbo lah, Baso jumbo, Dan semuanya jumbo-jumbo. Dan orang itu akan penasaran, Sebetulnya dengan jumbo itu. Walaupun harganya juga, Sangat menggairahkan. Gitu. Ini, Orang akan tertarik untuk membeli sebetulnya. Dengan yang gede-gede kayak ini sebetulnya. Kemudian, Nah, Visual produk ini penting. Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian. Ketika kita punya produk, Bikin gambar yang menarik. Ketika kita punya produk, Punya Instagram atau social media. Oh iya ingat, Pisahkan social media pribadi, Dengan social media jualan kita. Jangan digabungkan. Itu akan membuat, Masa menurutku bingung. Maka dari sekarang, Jika teman-teman memiliki, IG-IG yang harus digabung-gabungkan, Coba pisahkan. Bikin akun baru. Malah dari satu HP itu bisa lima IG padahal. Coba aja. Kalau percaya. Nah, ini gimana caranya untuk membuat visual produk? Banyak tutorial sekarang di Google itu. Dengan layar, Misalkan dengan latar putih lah, Atau dengan latar-latar yang menarik, Ditambah-tambah dengan tambahan-tambahan, Barang-barang apalah di samping-sampingnya. Itu bisa membuat orang tertarik juga. Seperti itu. Nah, ini adalah Parian produk yang Bisa menarik pembeli. Kemudian, Nah, ini Cara jual kemudian. Cara jualnya seperti apa sih cara jualnya? Banyak hal yang harus kita lakukan Untuk bisa menjual produk. Pertama, Nah, Siang juga ada yang nanya sih. Saya ingin membuat produk, Cuman gimana sih Ngebentuk marketingnya? Nah, seperti ini. Pertama, Manfaatkan reseller. Makanya tadi di awal saya bilang, Ketika kita menentukan HPP, Minimal 100% HPP kita itu dari harga konsumen. Jangan terlalu mepet, 20% sekalian, Rekan-rekan semuanya. Jangan terlalu mepet, Membuat harga Pokok penjualan. Kenapa? Kita akan kesulitan Nanti menjualnya. Di sini kita mengumpatkan Orang kedua, Orang ketiga, Dan sebagainya. Karena dengan mengumpatkan reseller ini, Reseller itu sekarang pintar. Banyak barang-barang Yang dijual oleh mereka, Dan mereka itu pintar. Marjin mana sih? Yang menggiurkan buat mereka. Mereka mau aja ngejual, Banyak yang ingin jualan itu. Apalagi kondisi pandemi seperti sekarang. Jualan itu, Udah lah, Paling top lah. Ambil barang dari orang, Dia jual secara online, Dia jual di Bukalapak, Tokopedia, Padahal dia, Bukan produsen, Sama kayak penjual panci tadi. Penjual panci tadi, Dia nggak bikin panci sebetulnya. Pancinya dia ngambil di negara tetangga. Dia jual di marketplace luar negeri. Milialan dong. Nah, sama. Manfaatkan reseller. Makanya ketika kita membuat harga, Usahakan ada level harga. Mulai dari HPP, Harga reseller, Misalkan reseller, Pecah lagi ada agen, Harga agen, Sampai harga konsumen. Berapa tuh pemecahannya? Berapa pembagiannya? Mau di reseller bukasi berapa? Agen bukasi berapa? Dan harga konsumen berapa? Kita harus pintar-pintar, Membagi harga tersebut. Kalau produk kita enak, Strix ini tuh, Berkatakan, Sejarah, Sejarah pembelian, Atau sejarah kita, Ketika kita memenangkan kompetisi. Oh iya, Si daun sendiri, Kenapa saya pilih dulu itu ya, Ketika, Saya coba mengenalkan si daun ke orang-orang, Dan baru mulai jualan, Kebetulan ada ajang, Jabar, Juara kalau nggak salah, Dan ternyata produk kita, Masuk ke jabar juara itu. Karena dulu sebelumnya ada, WUB, Wira Usaha Baru, Ketika dikepikin oleh, Gubernur yang sebelumnya, Dan Gubernur sekarang itu, Membuat, Jabar juara, Untuk MKM, Dan alhamdulillah, Sedang masuk ke sana. Dikurasi, Akhirnya naik level, Scale up terus, Dari sana itu. Nah, Itu, Sebagian, Sedikit cerita lah. Nah, Teman-teman, Nggak usah ragu, Untuk bermain marketplace. Banyak sekali marketplace sekarang itu. Kemudian, Nah ini, Gunakan media sosial. Ada Facebook, Ada Instagram, Coba bermain SEO. Bagaimana caranya, Melakukan media sosial, Secara organik, Lakukan sendiri, Tanpa bayar. Saya coba, Praktikan sedikit aja, Mudah-mudahan bisa ya. Nah, Ini, Facebook saya. Di sini ada, Beberapa grup, UMKM, Grup laku usaha, Dan sebagainya. Coba searching, Di Facebook, Cari grup-grup, Yang sudah besar. Nah, Di sini, Misalkan grup ada, 91 ribu ini. Angkotanya sangat banyak sekali. Nah, Bapak-Ibu tinggal masuk ke grup ini. Di sini, Bapak-Ibu bisa, Bisa posting, Bisa komentar, Yang paling efektif, Melakukan SEO secara organik, Di sini, Cari, Berita-berita yang, Sedikit promosi. Misalkan, Nah, Ini contohnya. Punya dana 3 juta, Enaknya bisnis apa ya? Nah, Seperti ini. Nah, Lihat, Komenternya sangat banyak, Like-nya banyak. Nah, Ini yang kita manfaatkan. Isi terus sampai banyak orang yang, Melihat, Insya Allah, Traksinya luar biasa. Dan ini udah pernah saya lakukan, Dan sering saya lakukan. Traksinya luar biasa, Dan saya punya beberapa reseller dari, Luar pulau itu dari, Dari ini, Dari, Melakukan SEO secara organik. Jangan lupa, Kita bikin juga, Facebook bisnis, Seperti ini. Kita punya Facebook bisnis. Disini ya kita mau gak mau ya promosi, Isinya. Nah, Kita promosi disini. Dan, Kontak WA kita jangan lupa, Masukkan disini, Kontak WA kita. Karena pasti, Mereka menghubungi mulai WA. Dan diusahakan, Teman-teman juga punya, Punya apa ya? Punya WA bisnis. Penting itu, WA bisnis itu. Nah, Itu sedikit, Cara, Menggunakan media sosial secara organik. Nah, Untuk, IG sendiri, Rajin-rajinlah, Membuat instastory. Dan IG-nya, Jangan lupa, Pisahkan IG pribadi, Dengan IG bisnis. Rajin-rajinlah, Bikin instastory. Itu penting. Karena, Instastory itu, Mengganggu si di atas itu. Kita, Gatau ingin mengkliknya. Nah, Ketika kita memiliki modal, Bisa juga menggunakan media sosial berbayar, Seperti yang tadi, Yang jualan panci itu. Ya, Melakukan adsense, Sampai 1M, Ya, Hasilnya lumayan juga. Nah, Boleh katakan, Media sosial juga, Enggak asal-asalan, Kita, Punya uang, Masukkan uang kita ke Facebook, Ke Google, Atau ke Instagram, Atau sekarang ada TikTok berbayar juga, Tanpa melakukan analisa. Satu, Dua, Tiga bulan kita lakukan analisa. Satu, Dua, Tiga bulan kita lakukan analisa. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan uang. Gak jelas. Karena apa? Untuk, Sosial media marketing ini, Enak. Dashboardnya udah enak. Kita bisa, Memilih, Target, Konsumen, Gendernya, Usianya, Arianya dimana, Udah kita bisa tentukan. Itu sangat enak itu sebetulnya. Nah, Jangan lupa kita analisa hasilnya. Jangan kita masukkan uang, Biarkan, Masukkan uang kita biarkan. Kalau kita punya tim, Sosmed, Enak itu sebetulnya. Produk kita bisa ngebooster sangat, Sangat kenceng itu. Nah, Jangan lupa kontennya bikinkan konten kreatif juga. Rajin-rajinlah melihat, IG orang lain. Rajin-rajinlah melihat usaha orang lain. Bikin video-video unik. Bikin video-video itu bisa menggunakan handphone. Handphone-handphone sekarang itu udah kualitasnya luar biasa. Sudah canggih handphone sekarang itu. Nah, Bisa juga jualan melalui GrabFood, GoFood. Ini manfaatkan ya. Gratis juga sama daftarnya. Tinggal daftar aja. Kalau susah daftarnya, Datangi kantornya. Saya juga pernah ketika saya punya GoFood, GrabFood-nya susah banget daftarnya. Ya itu, Datangi aja kantornya. Di GoFood, GrabFood itu, Kalau perlu kita ingin cepat pecah telur, Sering-sering ikut promo. Mereka akan menyediakan beberapa promo setiap bulannya atau setiap minggunya. Ikutlah promo, ikutlah promo, ikutlah promo. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lumayan itu. Jangan lupa buka tutup tokonya nanti. Bisa juga kita menitipkan barang kita ke warung-warung, Ke toko-toko, ke pusat oleh-oleh. Itu bisa kita lakukan. Datangnya aja. Sekarang itu banyak kok toko-toko oleh-oleh di luarannya itu. Toko-toko oleh-oleh itu membutuhkan penan kok. Membutuhkan produk. Toko-toko itu membutuhkan produk. Jadi jangan khawatir. Datang ke toko-toko, kita bicara dengan PIC di sana. Ini saya punya produk, mau dititipkan sih gimana caranya? Oh, silahkan, silahkan. Isi MOYO. Jadi, bisa juga kalau teman-teman mau, Bisa di Evermose. Evermose itu aplikasi di sana banyak sekali marketingnya. Enak gitu. Di Evermose itu kita menyimpan barang ke sana, Mereka promosi sendiri, si marketingnya dia promosi di media sosial, Di marketplace, dan di media-media lainnya, Atau organik juga, Setiap minggu kita dapat kiriman dari si Evermose-nya. Nah, seperti itu. Kita harus mau keluar dari zona nyaman kita. Ah, malu ah, saya belum siap. Ah, saya memang belum saatnya. Hindarkan. Nah, selanjutnya, Lakukan endorsement. Nah, ketika pandemi kemarin, Banyak sekali Youtuber-youtuber selebgram-selebgram menawarkan endorsement secara gratis. Banyak sekali saat itu. Si Don juga pada saat itu nekat juga, Ada beberapa yang kita masukkan ke mereka. Ya, kita senggol aja IG-nya. Senggol IG-nya. Ketika udah kita senggol, Mereka nge-nggol kembali, Ngobrol, Kita kirimkan produknya, Kita tunggu videonya keluar. Dan ketika produknya keluar, Luar biasa. Impact dari endorsement itu luar biasa. Jujur, luar biasa. Ketika video itu muncul, Penjualan itu naik. Jujur itu. Makanya ketika nanti produk kita sudah dikenal, Traksinya sudah lumayan, Revenue-nya luar biasa juga, Pengulangan-pengulangan pembeliannya sudah banyak. Nggak apa-apa. Kali-kali melakukan endorsement. Cari Youtuber atau Selebram lah. Biar biaya yang nggak terlalu gede-gede amat. Daripada artis-artis. Nah, sekarang juga artis juga Di pandemi ini banyak yang Jualan juga sih sebetulnya. Karena apalagi Beberapa tempat hiburan masih belum buka. Mereka dibatasi juga untuk melakukan kegiatan. Akhirnya mereka ada yang jualan juga. Malah menerima. Banyak yang menerima endorsean itu. Nah, jangan lupa database konsumen disimpan. Database konsumen disimpan untuk apa? Ketika kita punya produk baru, Ketika kita punya promo, Kita wea mereka, Kita kasih gambar ke mereka, Kita keep in touch. Mereka akan senang ketika kita ramah ke mereka. Nah, itu beberapa cara jual produk kita. Mudah-mudahan teman-teman Apa ya? Sudah ada gambaran lah. Dan berani melakukannya. Selanjutnya, Kita ke Strategi marketing. Nah, Apa sih strateginya yang harus dilakukan? Pertama, Nah, ini Misalkan Sebentar lagi tahun baru Kita harus berani memberikan diskon Di tahun baru Misalkan 50% lah, Berapa persen lah, Atau ketika Idul Petri Atau ketika perayaan Hari apapun Kita harus berani memberikan diskon Makanya Tadi saya bilang di awal HPP minimal 100% Atau jika kita berani 200% Ketika teman-teman membuat sebuah produk Benar-benar harus dipikirkan, Dipikirkan, Dipikirkan Agar cara menjualnya Gampang Marginnya besar Jadi ketika kita memberikan diskon 50% Diskon 70% Kita masih untung dikit Jadi itu Lakukan penawaran terbatas Misalkan Seperti penawaran terbatas itu Diskon 70% Berlaku Dari tanggal Dari hari ini Sampai hari ini Atau berlaku sampai tanggal 21 Hanya berlaku 3 hari Itu adalah penawaran terbatas Atau berlaku 1 minggu Berlaku 1 bulan Itu adalah penawaran terbatas Nah itu makanya Kita berani Punya margin tinggi disini Nah Bisa juga Potongan harga untuk produk tertentu Misalkan produknya udah banyak nih Ada Misalkan ada cireng Atau misalkan Ada Kueh ini Kueh itu Kueh ini Nah kueh yang stoknya banyak Kita berikan potongan harga yang agak tinggi Bisa juga seperti itu Untuk produk tertentu Kalau kita sudah memiliki produk Beberapa jenis Diversifikasi kita udah lancar Bisa juga Menyisipkan katu ucapan Selamat Idul Fitri Atau Selamat apa Atau Ada yang Rekan kita lahiran Kita kasih produk kita Kasih katu ucapan Nah ini sebagai Apa Penghargaan sebetulnya Mereka akan Akan senang dengan adanya kartu ucapan Dan kartu ucapan itu gak asal-asalan kita bikin Bikin Asal-asalan warna merah Udah tutup Misalkan dari kertas apa Sekarang itu ada aplikasi namanya Canva Gunakan Canva Di Canva itu gratis Bikinnya gampang Mudah tinggal drop and drag Drop and drag aja Dikin kartu ucapan Diprint sendiri Gunting sendiri Tempelkan di produknya Seperti itu Lalu bisa juga Dengan strategi Beli Dua Gratis satu Beli tiga Gratis satu Atau beli satu Gratis satu Bisa juga dengan Strategi setelah ini Yaitu Tadi Asal Kita bisa menghitung HPP dengan baik Langkah ke enam Upselling Mungkin teman Atau ibu-ibu sekalian Sering ke Alpamat Ataupun ke Indomath Di depan kasir Biasanya suka ada Roti Misalkan Di tray itu harganya 10.000 Ketika Ketika sampai kasir Kasirnya Suka bilang Selamat siang pak Ini Misalkan Roti Satu Gratis satu Itu upselling Jadi Dia Dia Membandling Sendiri Si Si Roti Jadi Dia punya produk Satu Ketika di kasir Satu Gratis satu Itu Kita upselling Dengan produk yang sama Ataupun Misalkan Produk Kita jualan Dim sum Misalkan Ketika kita jualan Dim sum Biasanya Si penjualnya itu Dia jualan sausnya juga Itu upselling juga Dia jualan dim sum Tapi sausnya Dia jualan terpisah Dia jualan terpisah Nah itu upselling namanya Ketika dim sumnya Harganya 15.000 Sausnya 3.000 Misalkan Itu upselling Nah selanjutnya Cross selling Cross selling itu Seperti apa sih Sama ketika Di Mini market juga Ketika kita sudah belanja Kelipatan tetap Misalkan Selamat siang Ibu Ibu Pembeliannya sudah mencapai 40.000 Disini ada produk Yang bisa ibu bawa pulang Ini produk A Yang seharusnya Seharga ini Dibandol dengan harga sekian Yang produk ini Harga ini Dibandol dengan harga sekian Itu cross selling Dia menjual Sebetulnya Padahal dia sudah punya margin Sebetulnya Nah seperti itu Nah kadang-kadang Yang sering tertarik itu siapa Dari cross selling Ibu-ibu Betul Betul Padahal Pasta gigi Sudah banyak Sudah beli Ketika ditawarkan pasta gigi Dengan harganya Diskon 3.000-5.000 Akhirnya saya ambil satu Nah seperti itu Itu cross selling Itu kadang-kadang ya itu Menipu pandangan mata Bisa juga dilakukan Strategis Makanya kalau kita sudah banyak produk Enak Ketika Misalkan si daun kita Yul si daun rasa rendang Harganya sekian Kalau ibu Beli si daun Varian lain Harganya sekian Bisa seperti itu Bisa juga kita Mengeluarkan pocher atau hadiah Di IG Misalkan kita bikin Apa ke Kuis atau apa Hadiahnya pocher Pocernya potongan harga 70% Atau 50% Seperti itu Bisa seperti itu juga Atau bisa Menginggi puai juga Untuk memperkenalkan produk kita Bikin pertanyaan-pertanyaan Nyeleneh di IG Hadiahnya produk Produk kita Bisa seperti itu Selanjutnya Bisa juga kita Memasang harga pembanding Lakukan harga pembanding Kita punya produk A Produk B Produk A itu harganya sekian Produk B harganya sekian Produk A itu Kelebihannya apa Produk B kelebihannya apa Produk A kekurangannya apa Produk B kekurangannya apa Bisa seperti itu Agar Si pembeli Yakin Wah ternyata Saya memilih produk ini aja lah Oh produk apa Kemasannya Ternyata lebih eye-catching Produk B kemasannya Terlalu gelap Dan sebagainya Bisa seperti itu Banyak strategi Misalnya kita gunakan Nah ini Priongkir Untuk Bapak Ibu sekalian Terkadang untuk UMKM itu Permasalahannya diongkir Apalagi buat reseller Ongkirnya Jika ongkir terlalu tinggi Bingung dia harus jual berapa Sedangkan marginnya Gede-gede amat Seperti itu Sekarang itu Untuk Kota Bandung Banyak Ongkir-ongkir yang murah Ongkirnya itu kan banyak Ongkirnya itu di Biasanya menggunakan Post JNE Atau JNT Dan sebagainya Sekarang itu banyak Startup-startup Untuk Jasa pengiriman Dalam kota Kalau saya sebutkan itu Ada Tiketuk Tiketuk itu Dia mengirimkan Hanya 5.000 rupiah Tapi Besok nyampainya Kalau same day Hari ini 10.000 rupiah Dia plat Di Bandung Kemanapun Harinya segitu Ada juga Ahsan namanya Ahsan itu 5.000 Sampai di hari yang sama Bisa ke kabupaten Gila enggak Dia itu ketika di telepon itu Pagi-pagi Siangnya datang Ngambil produk Sari udah sampai Dan hanya 5.000 rupiah Dan kemasannya bisa Maksimal sebesar Indomie lah Dusnya itu Ada juga Jabara Express 5.000 juga Nah Untuk keluar kota itu Biasanya Jika saya itu Suka pakai Goshen Keluar kota itu Goshen itu kan dulu Di dalam kota Bisa keluar kota Dan harganya itu Flat biasanya Karena dia bekerja sama Dengan paksel Sebelumnya saya pakai paksel juga Ketika paksel sudah Diambil Sama si Goshen Harganya agak naik dikit Akhirnya Saya ambil Goshennya aja Dia bisa lebih murah Itu bisa keluar kota Dan harganya flat 15.000 Nah Strategi terakhir Kita Memberikan harga mahal Ini ada contoh Cerita unik Bapak-Ibu sekalian Produksi daun Pertama kali saya Jual dengan Sama lah Kayak bapak-Ibu sekalian Kayaknya Suka rasanya Takut Banyak ketakutan Ketika itu Saya kasih harganya itu Harga Jualnya itu 5.000 lah Kebasan kecil itu Di warung itu Saya titipkan di warung-warung Dulu itu Saya coba Masih nyasi Dan ternyata Lama sekali Lama lakunya Satu minggu itu Hanya laku dua Tiga Jarang Sampai banyak Kita bingung juga Sebetulnya Aduh Akhirnya malah Yakin gak yakin Reseller berada Reseller itu Enaknya reseller itu Mereka Apa ya Militan Dia door to door Reseller itu Sebelum pandemi itu Mereka door to door berani Ketika pandemi Mereka malah Bermainnya online Nah Saya coba Karena banyak ngobrol Dengan Beberapa mentor Produk kamu itu enak Produk kamu itu Udah layak Akhirnya Saya jual dengan harga Dua kali lipatnya Saya jual mahal produknya Saya ganti Kemasannya sedikit Ya kita modelin dikit Ternyata Ya itulah Karakter psikologis orang itu Kadang saya juga bingung Ketika kita kasih harga yang murah Dianggapnya murahan Ah Isi temenah dan sebagainya Kita kasih harga mahal Mereka penasaran yang ada Hanya Jujur ketika Si daun kita Menaikan harganya Sampai saat sekarang Pesanan Alhamdulillah Malah kita kewalahan Sebetulnya Terhadap pesanan itu Untuk si daun sendiri Malah ada beberapa Toko Sampai saat ini Belum bisa kita kirim Tadi Pepper Mall Terus Indonesia Mall Beberapa Sampai saat ini Kita masih mencoba Mengumpulkan Barangnya Karena lumayan juga Stock stock Untuk mereka itu Itu Kita sebenarnya nekat Karena Ya itu Kita bermain di Laut biru tadi Blue Ocean Nah Berani juga Memberikan sample trial Jangan sampai Kita pedit lah Kasih sample trial Bapak Ibu Bapak Ibu Ketika punya Produk yang bagus Punya produk yang layak Harus berani Ikut kompetisi Sekarang banyak Kompetisi-kompetisi Untuk Kuliner Untuk makanan Ya Alhamdulillah Ketika Satu tahun pertama Si Daun dimunculkan juga Saya nekat Ikut kompetisi Karena sebelumnya Di produk teknologi Saya udah berapa kali Ikut kompetisi Nah makanya Di produk kuliner ini Saya ikut kompetisi juga Alhamdulillah Ketika itu Dari 13.500 peserta Si Daun masuk 50 besar Kota Jakarta Nah disitulah Kita mulai pede Mulai bulan berikutnya Kita coba lagi Cuman ya Gagal Sampai selanjutnya Hanya sampai 50 besar aja Kita ikut lagi Kompetisi internasional Dari 600 peserta Kita masuk 20 besar Semakin pede aja Kegagalan Waktu itu ya Boleh katakan Saya nekat aja Pakai bahasa Bahasa Ibu Bahasa Indonesia Ternyata yang lain Pakai bahasa Inggris Ya itulah Kenekatan Tidak membuahkan hasil Seperti itu Nekat Kita ikut Kompetisi Agar produk kita Semakin dikenal Produk kita Yang tidak Udah kemana-mana lah Nah ini yang terakhir nih Ikuti Zoom event Yang relevan dengan produk kita Banyak sekarang Zoom event Untuk meningkatkan produk itu Sekarang itu Yang lagi ramai itu Zoom datang ekspor Makanan Banyak sekali Kita ikut Di sana kita tulis Di kolom chat Selamat Selamat pagi Produk misalkan Siomai Ibu Atun Hadir Ataupun misalkan Lotek Bapak Ujang Hadir Berani Seperti itu Jangan diam aja Ikut seminar itu Banyak sekali Seminar-seminar yang sangat Bermanfaat Nah Teman-teman ketika Teman-teman memiliki IG Teman-teman itu harus Apa ya Membuka mata Coba ikuti IG-nya Kemenparekrap Di situ banyak Kegiatan-kegiatan Untuk meningkatkan Untuk scale up UMKM Bisa juga ikut UKM Indonesia Indonesia ID Atau Bistagin Dot BG Bisa juga Seribu startup Blok 71 Itu banyak sekali Zoom-zoom Meeting itu Dan Menfaatnya luar biasa Untuk kita Sangat banyak Menfaatnya Apalagi sekarang Pemerintah itu Sudah gencar-gencarnya Menaikan UMKM Banyak sekali Bantuan untuk UMKM Untuk Bisa bertahan Nah Pertanyaan selanjutnya Perlukah Pengurusan perizinan Untuk misalkan UMKM Jawabannya Sangat perlu Tapi Ada tapinya Bapak-Ibu Jangan terlalu Terfokus Saya gak ada izin Aduh saya ini Aduh saya itu Intinya Bisnis itu Jalan Jalan dulu aja Bisnis kita jalan Gak usah diribetkan Gak usah diribetkan dengan Perizinan dulu Jalan Tractionnya bagus Revenue-nya bagus Baru Kita paralel Paralel Kita ikut Gabung komunitas UMKM Kita gabung WA, UMKM, dan sebagainya Komunitas UMKM Di kota Bandung Sangat banyak Nanti Misalkan Bapak-Ibu Tonton Butuh Akan Coba saya Masukkan ke dalamnya Nanti bisa Chat ke saya aja Nah Dari saya Banyak info-info Untuk membuat Perizinan gratis Seperti si daun PRT-nya itu gratis Pengurusan Halalnya gratis Uji mutunya gratis Haki gratis Semua gratis Ada luar saya Semuanya gratis Itu Dibantu oleh pemerintah Makanya Bapak-Ibu sekalian Harus mulai berani Membuka mata Untuk Memiliki produk Yang Scale up Berani Naik tingkat Jangan bermain Di zona nyaman Ibu-ibu terus Bermain di zona nyaman Itu aja Kita mencoba jual Ke teman-teman kita Komunitas Ya di segitu aja Gak berani Scale up Gak berani bermain online Gak berani bermain Lebih tinggi lagi Karena apa Bisnis kuliner itu Di Indonesia Mulut serba itu Ada sekitar 5-6 jutaan Jumlahnya Dan 80% itu Ya Boleh katakan Modalnya modal pribadi Pengurusan perizinan Pemerintah menyiapkan Berbagai macam layanan Dan Untuk saat ini Yang sedang dibuka Pelayanan Perizinan gratis Itu Di Disdaging Dinas perdagangan Industri itu Uji mutu produk Gratis dan Sertifikasi halal Cepat-cepat Bapak Ibu Bisa datang ke Disdaging Atau nanti saya kasih Nomarnya Di sana ada Pengurusan Halal dan Uji mutu Secara gratis Uji mutunya bagus Cuman maksimal Dua produk Dulu itu Sekarang Satu produk Aja Nah Nah ini Permasalahan Semua Permasalahan Ya permasalahan Semua Modal Makanya di Dari tadi Ketika kita Ingin membuat Sebuah produk Berapa sih Modal yang dibutuhkan Seperti itu Berapa modal Perlukan Modal itu bisa Berasal dari modal Pribadi Bisa modal Pribadi Kalau ada Ada uangnya Kita bisa Laguang ada modal Pribadi Si daun itu Kita Berjalan itu Tanpa modal Tanpa modal Jadi ketika itu Si daun Saya dikasih Apa ya Setengah beca lah Daun singkong dulu itu Sama orang tua Saya bingung Mau diapakan nih Daun singkong ini Dibikin sayur Bosen Banyak banget Kalau dibiarkan Dia itu akan Membusuk Dalam satu malam aja Mengbusuk Dan dikong Istri saya Iseng-iseng Dibikin sembilan Kritik Akhirnya Kebanyakan juga Kritiknya Kita bagi-bagikan Eh tractionnya Bagus Feedbacknya Bagus Masukannya Bagus Akhirnya Mereka Pada bilang Kenapa gak coba Jual aja Nah dari sanalah Kita mencoba Mencari Menjualnya Nah itu Tanpa modal Sama sekali Awalnya Sikit lah Modalnya Banyak kompor Dan Cetakan Dan bahan-bahan Pendukungnya Bisa juga Permodalnya Keluarga dan kerabat Kita Misalkan punya produk bagus Kita gak berlalu dengan Keluarga Kerabat Yang mudah-mudahan Ada yang mau bantu Tapi gak banyak juga sih Keluarga atau kerabat yang mau bantu Biasanya untuk permodalan ini Kalau produk kita Gak bener-bener Wah Bisa juga melalui orang lain Kita Pinjang ke orang lain yang tidak dikenal Kita coba Mencari Angel investor Ataupun ke Venture capital Bisa juga utang Bisa juga utang Cuman ya usahakan Kalau utang Jangan yang ada ribanya lah Karena banyak seriah kok Malah BUMN itu sekarang membuka Bantuan Bantuan Untuk UMKM Seperti kemarin itu Di Pertamina Dia itu Tidak memberikan bunga Untuk bantuan Kepada UMKM Cuman hanya Dia itu Cuman memberikan biaya administrasi aja 3% Administrasi aja 3% Cuman ke depannya gak ada bunga sama sekali Itu aja itu Pertamina Angka Sapura ada juga Angka Sapura dia bisa minjem berapa Ya berapa puluh juta misalkan Cuman enaknya lagi ketika Ketika kita dengan BUMN Kita langsung jadi binaan mereka Produk kita malah dipromosikan oleh mereka Ketika ada pameran dari Bisa ada Angka Sapura Ataupun Pertamina Produk kita malah diikutkan Nah Untuk Angka Sapura sendiri Ketika kita sudah kerjasama Produk kita malah dipromosikan Di setiap bandara Itu anaknya Untuk bantuan terhadap pihak lain Nah ini penting Bapak Ibu Kita harus Membuat yang namanya pitch deck Pitch deck itu History ataupun Proposal History kita Kita harus membuat pitch deck Pitch deck itu apa sih Nah saya coba sharingkan gambarnya Di sini kebetulan saya kemarin Coba membuat pitch deck juga Nah ini pitch deck Pitch deck itu berisi tentang Produk kita Produk kita apa sih Ada perasaan apa Kemudian bisnis modelnya seperti apa Kemudian target marketnya harus jelas juga Oh semua suka kok Enggak seperti itu juga Pasti ada target market yang jelas menurut produk kita Kemudian Kompetisi Kita sejauh mana produk kita Kita ada di posisi mana sih Untuk kompetisi Kalau kita itu bermain di snack Sejauh mana Selanjutnya Traction Traction kita itu Seperti apa Berapa banyak Perputaran kita Berapa kali kita sudah menang kompetisi Ini bisa dimasukkan di traction Kemudian Strategi ke depan kita harus mau Mau ngapasih tahun 2001, 2002, 2003 itu Harus ada strategi Kalau untuk investor itu Kemudian kita butuh berapa sih biaya ya Ini investasi yang kita butuhkan Nah tim kita juga penting Tim kita siapa Lulus mana Kemampuan kita Itu wajib Kita kasih tahu kepada investor Nah Ini kata penutup Nah itu teman-teman Jika teman-teman Sudah mempunyai produk yang bagus Kemudian teman-teman Apa ingin Mengajukan ke investor Ingin tahu caranya Pitch deck Kemudian ingin pitching ke investor Ya Bisa hubungi saya juga lah Saya bantu bikin pitch decknya Atau saya Dantingi Cara membuat pitch deck Dan Misalkan teman-teman Membutuhkan Link investor Saya ada beberapa Link investor juga Masih untuk MKM Ya mudah-mudahan cocok produknya Cuman nyasarnya tadi Dari ke semua aspek itu Masuknya produk kita Seperti itu Jangan sampai Ketika kita Ke Kemudian investor Kita bingung Harus ngomong apa Karena si investor itu Jadi biasanya itu Pertama dia Problem solusi Problem apa Solusinya apa Yang ditawarkan Kemudian Market salesnya Seberapa besar Produknya seperti apa Terus timnya Seperti apa Mereka itu Sangat jeli Terhadap Orang-orang yang Bitu modal itu Jangan asal-asalan Nah seperti itu Nah ketika Kita Apa Memerlukan modal Dia suka Dia suka Dia suka nanya Mau seperti apa Sistemnya Sistem peminjamannya Sistem pinjam dengan bunga Sistem bagi hasil Sistem bagi untung Sistem seperti apa Nanti ya Kalau usul saya Gunakan sistem Equity Kenapa Ya equity itu ya Ketika Kita untung Atau rugi Kita tanggung bersama Sistem equity itu Enaknya seperti itu Jangan sampai kita Sistem Nekat Sistem bagi hasil Kalau sistem bagi hasil Ya dia ingin hasilnya terus Investor itu Ketika kita rugi Dia tetap akan Ngejar hasilnya Gitu Makanya ketika kita Bertemu dengan investor Ya Mau ngomong Sistemnya equity aja Nah Ini adalah Tips buat teman-teman Atau rekan-rekan Yang ingin mencoba Bermain Startup Liner misalkan Pertama mulai dari masalah Yang ada di masyarakat Masalah itu butuh apa sih Sekarang Misalkan Lagi pandemi ini Butuh apa masyarakat itu Sama ketika Adanya Gojek Masyarakat itu butuh Tumpangan yang nyaman Cepat Akhirnya ada Gojek Karena paketiga itu Bis itu kadang-kadang Kebut-kebutan Walaupun di belakangnya Ada tulisan Dilarang saling mundahuli Sama bis kota Ya tetap kebut-kebutan juga Sepir angkot juga sama Kadang-kadang mereka merokok Di dalam Di dalam Angkotnya Terus berhenti dimana aja Karena kebut-kebutan juga Akhirnya ada Gojek Nah Kenali lingkungan bisnis Jangan bergerak sendiri Miliki mentor Atau konsultan Nah itu Penting sekali mentor itu teman-teman Mentor itu penting Dan ketika Si Dao juga pernah Kemarin itu Kehabisan Kehabisan Stop Perasa Bumbu perasa Akhirnya kita gak jualan Dan ketika ada mentor Dia menyarankan Kenapa gak ubah Rasa aja Dari rasa baru Ke rasa yang lebih unik Ya akhirnya kita pikirkan Akhirnya kita bisa jualan terus Karena ada masukan dari para mentor Itu pentingnya mentor Kita perlu untuk konsultasi Kita perlu untuk curhat dari mentor itu Terus kita harus punya Misi-misi yang panjang Dan hati-hati memilih investor juga Ketika kedepan itu Jangan cari investor yang inginnya untung Inginnya duit Malah kita diperbudak Nah disana Kita gak berani melakukan inovasi Gak berani jualan online Yang penting Ah Banyak ketakutan dalam diri kita Banyak ketakutan Takut produknya gak laku Takut produknya gak diterima Atau takut Ah terlalu banyak ketakutan Akhirnya Kita stagnan di level itu Gimana kita mau melangkah ke Seed Ke round 1 Di ide Di bootstrap aja Kita masih banyak ketakutan Nah itu Bapak-Ibu sekalian Kita harus berani Melakukan diversi-versi produk Tambah produk Tambah produk Karena apa Jualannya gampang Ketika produk kita banyak Kita bisa jualan enak Kita bisa jualan gampang Karena paranya banyak Emang di masa pandemi ini Boleh katakan produk-produk itu Agak susah dicari Kayak sekarang itu daun papaya itu Si daun itu sudah mulai Menyetepun jualannya Karena gak ada Tidak ada Bungkusnya Dan alhamdulillah Ternyata kemarin kita ikut Acara di Kemenparekrab Acara bedakan Si daun masuk Di dalamnya Masuk kurasi Dan mendapatkan Kemasan gratis Dari Kemenparekrab Dan pemerintah itu Banyak sekali membeli gratisan Untuk UMKM Jangan khawatir Ketika Bapak Ibu Ikut UMKM Banyak sekali Malah kemarin itu ada Bantuan insentif pemerintah Dari Pemerintah Pusat Besarnya itu untuk Untuk UMKM yang belum memiliki Perizinan itu 100 juta rupiah Dan untuk UMKM yang sudah memiliki Perizinan 200 juta rupiah Nah itu Manfaatkan Ketika kita Tidak tahu Cara mengisi Presentasinya Tanyakan-tanyakan Makanya memiliki mentor Memiliki teman-teman Di bidang yang sama Itu sangat penting Bapak Ibu sekalian Teman-teman sekalian Jangan sampai kita Bisnis sendiri Semuanya sendiri Alhamdulillah Saya di sini Sebagai co-founder Dan foundernya itu Mantan pacar saya Istri saya sekarang Kita bisa Tukar pikiran Istri saya bagian apa Saya bagian apa Terus ada karyawan-karyawan Yang bagian apa-apanya lagi Akhirnya ya Bisa berjalan Sampai saat ini Baik Bapak Ibu Itu saja Ya mungkin yang bisa saya sampaikan Dari perjalanan saya Menjalankan si Daun Jika ada pertanyaan Lebih dalam Bisa langsung tayang ke saya Ataupun nanti saya akan Meninggalkan nomor telepon saya Bisa Teman-teman bisa langsung Jafri ke saya Kalau misalkan butuh Perizinan Ataupun Link untuk pendanaan Dan sebagainya Bisa Jafri aja ke saya Seperti itu Baik Saya kembalikan Kemudator Terima kasih 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 Terima kasih